Intro Puluhan siswa dan orang tua siswa baru harus tertahan di pintu gerbang sekolah SEPN 1, Kota Cimahi, Jawa Barat. Lantaran tak bisa mengikuti hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bersama teman barunya yang sudah bisa mengikuti MPLS di hari perdana. Puluhan siswa baru ini tidak bisa mengikuti MPLS dikarenakan belum melengkapi persyaratan administrasi termasuk foto koordinat zonasi. Dengan membawa map, para orang tua siswa ini harus menyelesaikan pemberkasan terlebih dahulu atau pendaftaran ulang. Pihak pelaksanaan MPLS SEPN 1, Kota Cimahi, menjelaskan para siswa baru bersama orang tua mereka masih diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas sebagai syarat untuk mengikuti MPLS. Belum lengkap, jadi dikasih kesempatan. Jadi kalau mereka seharusnya diterima tapi belum lengkap dicoret begitu saja kan juga tidak bagus ya. Mereka punya hak untuk sekolah sesuai dengan donasinya. Jadi ya kita kasih kesempatan sampai hari ini. Nah besok mulai kegiatan secara penuh dan itu kita dibantu oleh Bapak Ibu yang sehari-hari ini mengajar termasuk Pak Purwanto bagi Ketua Pelaksanaan PPDB juga kami kerja membantu untuk berkoordinasi. Karena ternyata menurut Pak Ketua PPDB banyak berkas yang belum lengkap. Jadi diberi kesempatan melengkapi pada hari ini. Puluhan dari kuota 230 siswa baru di SMPN 1 Cimahi merupakan peserta yang lolos seleksi jalur zonasi. Di mana mereka dinyatakan lolos karena domisili tinggal berada di zona 1 dan 2 atau yang terdekat dengan sekolah. Serta usia siswa yang memenuhi syarat usia SMP yakni setingginya 15 tahun. Terima kasih telah menonton!